Setelah diresmikan pada Oktober 2014 silam, Bank Sampah Cimahi atau Samici kini memberikan terobosan baru dengan menghadirkan layanan anjungan tunai mandiri atau ATM. Nasabah akan diberikan kemudahan mengambil uang hasil penjualan sampah kapanpun terutama malam hari. Mungkin lebih mudah untuk pengambilan ya, apabila ada keperluan sewaktu-waktu di masyarakat, jadi tidak usah ke sini lagi gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kita harus ke sini kalau pengambilan. Kalau nanti mungkin sudah ada ATM, lebih praktis. Layanan ATM Bank Sampah Cimahi merupakan yang pertama digunakan oleh Bank Sampah di Indonesia. Jadi harapannya untuk menarik masyarakat, mau memilah dan mau menabung sampah ke Bank Sampah Cimahi. Jadi inovasi ini mungkin saya lihat referensi bahasa satu-satunya Bank Sampah yang menggunakan kartu ATM ini. Laiknya perbankan pada umumnya, warga yang menyetorkan sampah akan mendapatkan buku rekening sampah yang telah disetorkannya baik atas nama individu maupun kelompok. Sedangkan kriteria untuk bisa mendapatkan ATM adalah dilihat dari rutinitas menabung sampahnya dan yang memiliki saldo lebih dari 100 ribu rupiah. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.